Terima kasih. Di ajaran Nabi SAW, berusaha untuk menutup segala celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Seluruh wasilah, seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, mereka tutup. Saya akan sebutkan contoh bagaimana sikap salap yang tegas terhadap hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang seandainya kalau kita lakukan pada zaman ini, maka kita akan dicerca habis. Contoh, Ibn Waddah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Bidak, Ibn Sa'ad dalam Tabakat dan Ibn Abi Syaibah dalam Musanafnya. Ia berkata, Aku mendengar, Isa bin Yunus berkata, Umar bin Al-Khattab memerintahkan agar pohon yang para sahabat pernah membayai At-Nabi di bawah pohon tersebut, agar pohon tersebut ditebang. Fakota'aha, maka pohon tersebut akhirnya ditebang. Kenapa? Lianna nasakanu yadhabuna fayusolluna tahtaha. Karena orang-orang pada mencari pohon tersebut, lalu solat di bawah pohon tersebut. Fakhafa'aleihimul fitnah. Maka Umar takut mereka terkena fitnah. Bayangkan? Pohon tersebut, pohon yang pernah dijadikan peristiwa yang sangat mulia, yang Allah berikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fatah, kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada kalian, wahai kaum mu'minin. Itu para sahabat. Tadkala kalian, tadkala mereka membayai At-Nabi di bawah sebuah pohon. Itu peristiwa terjadi waktu Nabi ingin melakukan Umrah pada tahun 6 Hijriyah, kemudian dicegat oleh orang musyrikin, sehingga Nabi kemudian membayai At-Nabi para sahabat, membayai At, bahwasannya mereka akan membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Siap mati untuk membela Nabi. Bayi At tersebut diabadikan oleh Allah, ternyata bayi At tersebut terjadi di bawah sebuah pohon. Pohon tersebut ternyata ditebang oleh Umar. Coba kalau ada di Indonesia pohon tersebut, di mana? Yatinegara. Kira-kira gimana? Oh, sudah. Kasih anu, kasih anu. Oh, sudah. Silahkan ganti-gantian, ngantri solat di situ. Kira-kira begitu ya? Pasti, bukan kira-kira. Pasti begitu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Umar? Umar malah tebang pohon tersebut. Kenapa? Karena tempat tersebut tidak ada keistimuan secara khusus. Sebagaimana goa Hiro tidak ada berkah kemudian. Kebetulan Nabi dapat wahyu di situ. Namun Nabi tidak pernah lagi naik ke atas goa Hiro. Para sahabat juga tidak pernah naik ke atas goa Hiro. Seperti itu. Sama seperti goa Al-Kahf. Al-Kahf. Para ashab Al-Kahf. Waktu mereka tidur di goa tersebut. Ibnu Ibn Kathir mengatakan. Terjadi khilaf di mana letak goa tersebut. Kata Ibn Kathir rahimahullah. Kalau itu memang penting, pasti Allah akan jelaskan. Kalau tidak penting, maka tidak perlu dijelaskan oleh Allah. Dan Nabi pun tidak pernah menjelaskan. Maka tidak perlu. Kemudian kita berusaha mencari tahu. Akhirnya orang pada kesitu, berebut-rebutan, ingin tidur di situ. Tahu-tahu tidur 300 tahun kan bahaya. Jadi, ini tempat kebetulan. Sejarah iya, tetapi tak kalah sejarah tersebut bisa menimbulkan fitnah. Lihat fikihnya Umar. Ini Umar waktu itu, para sahabat hidup. Masih banyak. Dan tidak ada yang protes dengan apa yang dilakukan di Umar bin Kathab. Tidak ada yang protes. Umar potong pohon tersebut. Kenapa? Umar khawatir orang-orang terkena fitnah. Khawatir akhirnya punya keyakinan-keyakinan terhadap pohon tersebut. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Umar. Padahal pohon tersebut, sama sekali pohon tersebut tidak bisa beri manfaat. Tidak bisa beri apa? Mudarat. Faham? Tawib.